Hai semua, kali ini aku mau bikin cilok goang Ini ciloknya enak, pedes, ciloknya juga empuk dan juga kenyal Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahan ciloknya aku pakai 150 gram tepung kanji 150 gram tepung terigu 250 ml air Ini airnya harus panas banget ya 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Pertama campurkan semua bahan Tepung kanji, tepung terigu, garam dan juga kaldu ayam bubuk Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Masukkan air panas sedikit demi sedikit Sambil diaduk seperti ini Kalian masukkan airnya sedikit demi sedikit ya Biar adonannya enggak kelembekan Nah kalau airnya udah dimasukin semua Sekarang aku akan uleni menggunakan tangan Pastikan tangan kita udah bersih Dan agak hati-hati ya Karena ini adonannya masih panas Kalau udah kali sekarang kita bentuk ciloknya Ambil sedikit adonan Lalu kita bulatkan Nah seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai Disini aku udah didikan air Tambahkan 1-2 sendok makan minyak goreng Lalu aku akan rebus ciloknya Hingga matang Kalau ciloknya udah mengapung Udah matang kayak gini Kita angkat dan tiriskan Untuk bumbunya aku pakai 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih Kencur 3 lembar daun jeruk yang sudah aku iris tipis-tipis 2 buah cabai merah besar 10 buah cabai merah keriting 10 buah cabai rawit merah Kalau pengen lebih pedas Kalian bisa tambahin lagi Sesuai selera kalian 2 lembar daun bawang yang sudah aku iris tipis-tipis 3,4 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Dan 1,5 sendok teh gula pasir Sekarang aku akan haluskan semua bumbunya Tambahkan sedikit air Nah ini akan aku haluskan ya Sekarang aku akan tumis bumbu yang barusan kita haluskan Kita tumis bumbunya hingga matang Nah di video kali ini Aku pakai peralatan masak dari Rafael Mulai dari teflon granit Panci granit Sepatula Sutil Aku pakai dari Rafael Bagus-bagus semua Oke-oke bahannya premium Aman banget buat kesehatan Nah kalau kalian yang pengen ngeliat barang-barang Rafael Pengen beli samaan kayak aku Kalian bisa langsung aja ke Instagramnya At Gastrolin Indonesia Atau nanti aku akan simpan linknya di description box ya Nah tambahkan juga daun jeruk Oseng-oseng sebentar Masukkan air Kurang lebih sekitar 250 ml Lalu masukkan ciloknya Masukkan garam dan kaldu ayam bubuk Gula pasir Aduk-aduk hingga tercampur rata Kita masak menggunakan api kecil aja Hingga bumbunya meresap ke dalam cilok Kalau bumbunya udah mau menyusut Aku masukkan daun bawang Aduk-aduk sebentar Jangan lupa dicobain rasanya ya Nah ini dia Cilok goangnya udah jadi Bikinnya gampang banget kan Rasanya enak Ciloknya kenyal dan juga empuk Jangan lupa like Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sub indo by broth3rmax